Intro Sekretariat Kelurahan Lingkas Ujung Bersama Ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga atau FKKRT Kota Tarakan dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung tinjau lokasi akses jalan di seluruh Rukun Tetangga yang ada di Kelurahan Lingkas Ujung. Seluruh Ketua RT Kelurahan Lingkas Ujung mengadakan Rembuk RT di Gedung Tarakan Marenu yang dihadiri oleh Sekretaris Lurah Lingkas Ujung, Ketua FKKRT Kota Tarakan, dan Ketua LPM Kelurahan Lingkas Ujung. Rembuk RT tersebut dilaksanakan guna membahas dan menerima masukan dari Ketua RT dalam menentukan pembangunan di lingkungan lengkas ujung yang akan dibawa pada Musrembang 2022 mendatang. Atas usulan Ketua FKKRT Kota Tarakan, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tarakan, Haji Rusli Jabak, rombongan melakukan survei lapangan. Usai melakukan tinjauan, semua pihak sepakat pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan antara RT 6, RT 8, dan RT 12 menjadi prioritas pembangunan dalam Musrembang. Mengatasnamakan warga Lingkas Ujung, Ketua LPM Kelurahan Lingkas Ujung Fajar Ngewa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tarakan atas pembangunan yang merata di wilayah Lingkas Ujung. Dirinya berharap, Pemerintah Kota Tarakan akan terus berkontribusi dalam merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Atas nama masyarakat yang ke-7 melalui lembaga pembangunan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Pak Wali Kota telah memberikan pembangunan secara merata di wilayah kami. Dan kebetulan saat ini kami di RT 12. Di RT 12 ini sudah ada 4 pembangunan yang telah selesai dikerjakan, baik melalui dana dari kelurahan, kemudian juga baik yang melalui dana aspirasi. Dan ke depannya kami harapkan kiranya pemerintah masih ikut memberikan kontribusinya berupa pembangunan, yang mana dalam hal ini saat ini masyarakat khususnya di RT 12 ini membutuhkan jalan penyambung antara RT 12, RT 6, dan RT 8. Kebetulan kita saat ini telah melakukan rembuk RT, salah satu program dari Pak Wali bersama dengan pihak kelurahan lingkas ujung, masyarakat serta seluruh ketua RT yang ada lingkas ujung. Dan kami harapkan melalui rembuk RT ini aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat yang akan dibahas di muslimbang nantinya akan dapat direlisasi dengan secepat-cepatnya. Sementara itu, pada kesempatan ini, Ketua RT 12 Kelurahan Lingkas Ujung, Hari Yadi, meminta kepada pemerintah kota Tarakan untuk memasang jaringan PDAM di daerahnya, mengingat sudah hampir satu tahun warganya dilakukan pendataan. Kami minta banyak kepada wali kota dan anggota dewan Adi Rusli Jabak, dan dia punya juga bekasan anu semua ini. Kami minta banyak anunya, dan kami minta juga anunya, anunya pedak PDAM, kalau bisa disambungkan, depan masuk ke wilayahnya di sini, PD12, punggul 8. Jadi ini sudah lama, bisa tunggu-tunggu, sampai sekarang belum ada. Dengan banyak. Ya, bisa ya. Tadi tengok-tengok banyak. Warga ini harus banyak-banyak hadir. Artinya, jangan nanti kalau ada pembangunan, baru ribu. Karena berpengar di situ, karena berpengar di sana. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiha Rahab, Kaltara TV.